Sekarang lagi membuat Viki brandnya seperti ini Dan ini tadaaa Rame banget ini Ada 5 Viki brand Tapi untuk hari ini 2 brand dulu Sisanya di hari Rabu Ada siapa ya? Ada skudu Ada Viki Nanti bareng sama Viki Sang sahabat membuat status tentang perceraian Galih dengan Barbie Kumalasari Di beberapa media sosial banyak dikomantari warganet Karena Barbie yang sibuk menjadi artis di tengah masalah Galih yang ada Di awal pasangan ini selalu bersamaan mendampingi Galih Terlihat susah senang bersama Galih suami sirinya Kini Barbie terlihat mulai berubah Dirinya merasakan popularitas saat Galih di penjara Makin tenor dan makin sering diundang di TV Barbie Kumalasari yang kini naik saat Galih kena masalah Kini diberitakan cerai dengan Galih Ginanjar Karena ada pria lain dan menikmati popularitas yang ada Dulu sering menyenguk Galih yang sedang bermasalah di tahanan Kini Barbie terlihat sibuk di TV Dan mulai melupakan Galih Bahkan tak pernah menyenguk Karena kini Barbie Kumalasari menjadi artis viral Indonesia Pernah terlihat sangat akrab dan dekat dengan seorang laki berumur Saat masih bersama Galih Barbie tak pernah mengakui dan marah Saat dibilang dirinya berselingkuh dari Galih Ginanjar sang suami siri Lebih memilih Chris Harta daripada Galih Pengakuannya secara live di acara TV swasta Membuat Kumalasari banyak lagi dicari wartawan Dan membuat dirinya menjadi naik lagi Tak hanya memamerkan kehaluannya mengenai harta Kali ini Barbie Kumalasari membuka kehaluan baru Terkait dirinya yang pernah tinggal di Amerika Dan bahasa Inggrisnya yang menurutnya jago banget Bahkan mengutarakan dirinya berharap Boy William gantikan Galih untuk menjadi ayah dari anaknya Karena sudah beberapa kali kolaborasi dan merasa cocok Barbie Kumalasari merasa dirinya pantas untuk Boy William Kehaluan Barbie Kumalasari terlihat sengaja dibuat Untuk membuat namanya terus naik dan menjadi bahan omongan masyarakat Hingga dirinya diundang di beberapa acara TV swasta Dan menjadi teman kolaborasi YouTube-YouTuber ternama Hai Jambi Datang dan saksikan kedatangan aku Dalam ajak Rainbow Awards dan Grand Final Contest Foto Rainbow Di Transmark dan Aston Hotel Jambi Dari tanggal 1 sampai 3 November 2019 Putra Rainbow pasti bisa